Pujian ini menjadi pengakuan kami ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa, kami ada hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu, biarlah kami boleh memuliakan kau lewat seluruh apa yang Tuhan, sudah percayakan kepada kami. Baik itu kepemilikan harta benda, terlebih karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Berbicara kiranya kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, untuk kami boleh menikmati berkat rohani yang meneguhkan iman kami, mengarahkan dan memperlengkapi hidup kami berkenan kepada-Mu. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Kristus Yesus. Amen. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Surat Kekasih. Senang bisa berjumpa kembali dengan Sudara di dalam ibadah di penghujung bulan November ini. Bersyukur untuk kesempatan ini saya boleh men-sharingkan firman Tuhan, tetapi perjemuan Tuhan nanti akan dipimpin oleh Musa Sudara sendiri. Bersyukur ada rekan kerja yang boleh berbagi tugas bermitra. Itu satu anugerah Tuhan. Sudara peranungan kita pagi hari ini diberi judul Mengenali Karunia Roh untuk Melayani. Saya mengajak kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan di ayat, di surat yang dikirimkan kepada saya itu adalah 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai 10. Tetapi saya mengajak kita memperhatikan seluruh ayat perikop ini. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan buat Sudara dan silakan memperhatikan di Alkitab Sudara masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sekarang tentang Karunia-Karunia Roh, aku mau Sudara-Sudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai Karunia, tetapi satu Roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan Karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan Karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikendahkinya. Sudara, pasti setiap kita itu memiliki keunikan tersendiri. Setiap kita memiliki kelemahan dan kelebihan. Bukan kelebihan berat badan tentunya, yang saya maksudkan tetapi karunia atau talenta. Setiap kita punya ciri khas tersendiri. Jikalau setiap kita memahami bahwa setiap kita itu adalah unik adanya, maka se-yogianya kita tidak perlu iri hati dengan orang lain dan tidak perlu minder dengan diri kita sendiri. Kita tidak perlu menjadi takut persaingan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Anda dan saya special edition. Karena itu saudara perlu kita perhatikan ketika kita berbicara mengenai mengenali karunia roh untuk melayani, dari bagian firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, kita perlu mengingat apa yang disampaikan oleh Paulus, sehingga ketika kita menggunakan karunia-karunia yang Tuhan percayakan itu bukan untuk menciptakan perpecahan, bukan untuk menciptakan konflik, tetapi untuk membangun tubuh Kristus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya. Mungkin secara materi juga mereka kaya karena mereka ada di kota yang memang kota kaya, tetapi mereka juga kaya secara rohani. Ada begitu banyak karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah anugerahkan kepada mereka, tetapi justru lewat karunia itu mereka tidak mengalami pertumbuhan, justru mengalami banyak konflik dan perpecahan. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dan mungkin juga kepada kita hari ini, ketika Anda dan saya dikaruniakan karunia-karunia rohani, maka di dalam menggunakannya, di dalam melayani Tuhan melalui gerejanya, perlu Paulus mengingatkan beberapa hal lewat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saudara, Paulus mengingatkan perlu adanya kesatuan tubuh Kristus, di dalam kita menggunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan. Ini hal pertama yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kenapa hal ini menjadi hal yang pertama diingatkan Paulus? Karena memang jemaat di Korintus itu kaya karunia tetapi justru mengalami perpecahan. Maka Paulus berkata, hati-hati, jaga tetap kesatuan tubuh Kristus. Ketika dia berbicara mengenai kesatuan tubuh Kristus itu, maka Paulus menyampaikan ada dua elemen penting yang perlu kita perhatikan ketika kita berbicara mengenai kesatuan tubuh Kristus. Yang pertama Paulus berkata, kita itu bergantung kepada Tuhan yang sama. Kalau dulu kamu ketika masih berada di luar Kristus, menyembah kepada berharap-berharap, kamu orang-orang yang tercerai berai. Tetapi ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-4 sampai ke-6, Paulus mengingatkan, kamu sekarang haruslah bergantung kepada satu Tuhan yang sama. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 sepertinya menggambarkan alat ritunggal di sana. Di ayat yang ke-4 Paulus berkata, ada satu roh. Dan ayat yang ke-5 dia berkata, ada satu Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-6 Paulus berkata, Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya. Allah yang satu. Setiap kita memiliki karunia yang berbeda, bentuk dan jenis pelayanan yang berbeda, cara pelayanan yang berbeda pula, serta ruang lingkup yang juga berbeda-beda. Ada yang bermain musik, ada yang bisa memimpin pujian. Sudara luar biasa. Saya bersyukur, lewat pemimpin pujian tadi saya diberkati. Kenapa? Karena kalimat-kalimatnya tutur katanya indah, mengalir dengan baik, Sudara. Saya kotbah di semua GKPK rasanya saya sudah jalani untuk berkotbah. Tapi di Telugong saya sangat menikmati suasana ibadah. Kenapa? Karena semua tertata dengan ratu. Masing-masing kita berbeda, tetapi bukan berarti GKPK yang lain jelek. Bukan itu Pak, poin saya. Jadi, setiap kita itu punya karunia yang berbeda, bentuk dan jenis pelayanan yang berbeda, cara pelayanan yang berbeda, serta ruang lingkup pelayanan yang berbeda pula. Tetapi, Paulus mengingatkan bahwa itu dikerjakan oleh Tuhan yang sama. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13, Paulus berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, jikalau karunia itu bersumber dari Allah, dan jikalau ruang lingkup untuk melayani itu juga adalah dari Allah, serta kemampuan untuk mempraktekkan karunia itu juga dari Allah. Maka seyugianya, kita tidak perlu membanggakan diri kita. Atau sebaliknya, kita tidak perlu minder dengan apa yang ada pada diri kita. Dan kita tidak perlu bersaing satu terhadap yang lain. seolah-olah kita sedang memperebutkan sesuatu. Yang dilakukan koster, apakah kurang mulia dengan pemberitaan firman Tuhan? Enggak, sudah. Tanpa koster, ruangan ini tidak nyaman. Anda dan saya tidak akan bisa beribadah dengan tenang. Tanpa seorang pemain musik, Anda dan saya mungkin juga akan tidak terlalu menikmati pujian. Dan tanpa seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, juga Anda dan saya tidak menikmati berkat rohani setiap minggunya. Jadi kita tetap perlu bersaing. Koster tidak perlu berkata, wah saya ingin jadi pendeta, saya ingin kuat bahwa. Keinginan boleh saja, sudah. Tetapi setiap kita punya karunia yang berbeda-beda. Yang kedua, ketika Paulus berbicara mengenai ingat, akan kesatuan, ia mengingatkan kita juga, kita melayani tubuh yang sama, sudah. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Di dalam ayat-ayat ini, Paulus menyebutkan sembilan karunia rohani yang berbeda. Tetapi tentu saja bukan berarti hanya ada sembilan jenis karunia rohani. Sebab Paulus sudah membicarakan lebih banyak lagi di bagian-bagian firman Tuhan yang lain tentang jenis karunia-karunia rohani. Saya tidak perlu menyebutkan dan tidak membahas di dalam ruang lingkup kotbah pagi hari ini. Tetapi perhatikan di dalam ayat yang ke-7, Paulus berkata begini, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Penyataan artinya manifestasi, penampakan, apa yang terlihat, wujudnya berbeda-beda. Tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Sudara, dari ayat yang ke-7 ini, saya mengajak kita memperhatikan dua perkataan. Yang pertama dikatakan, tiap-tiap orang. Itu berarti setiap orang, setiap person, bukan semua orang. Tiap-tiap orang yang dimaksudkan disini adalah setiap orang percaya, yang sejati, yang telah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka setiap orang yang telah dilahirkan ke dalam kerajaan Allah atau menjadi milik Kristus, maka setiap orang itu diberikan karunia rohani. Jika lo setiap orang percaya diberikan karunia rohani, itu berarti Sudara, tidak ada orang Kristen yang tidak memiliki karunia rohani. Karena kita semua memiliki karunia rohani, maka tidak ada diantara kita yang dapat berkata, oh aku gak bisa pelayanan, aku gak punya karunia, aku gak bisa ini dan itu. Betul, mungkin Anda tidak bisa nyanyi karena suaranya pales. Mari belajar jangan sama Iwan pales, belajarlah sama Ebit G.A.D. Sudara tidak dapat berkata, oh aku gak bisa melayani, karena tiap kita punya karunia. Gak ada orang percaya, yang sungguh-sungguh percaya, yang tidak memiliki karunia. Apakah bakat alami kita yang kemudian dipakai Tuhan untuk menjadi karunia? Bisa jadi. Tiap-tiap orang itu berarti bahwa tidak ada orang Kristen yang tidak dibutuhkan di dalam kehidupan bergerja, Sudara. Siapapun kita di dalam ruangan ini, setiap kita dibutuhkan. Setiap person di dalam tubuh Kristus itu dibutuhkan. Tidak ada yang tidak dibutuhkan. Baik itu orang muda atau orang tua. Baik itu orang yang tidak berpendidikan atau berpendidikan. Baik itu orang yang tidak punya kekayaan atau mereka yang miliarder sekalipun. Setiap anggota dibutuhkan di dalam pertumbuhan tubuh Kristus. Perkataan yang kedua yang dikatakan oleh Paulus lewat ayat yang ketujuh itu adalah bahwa ada kepentingan bersama. Ada konsep yang keliru di dalam kehidupan jemaat di Korintus. Mereka berpikir bahwa karunia rohani tertentu itu lebih superior dengan karunia rohani yang lain. Dan semakin superior karunia rohani yang dimilikinya maka semakin besar kuasa rohani yang dimilikinya. Karena itu terjadi persaingan di dalam tubuh Kristus di jemaat Korintus. Yang satu berkata oh karuniaku yang lebih hebat. Yang satu lagi berkata bukan karuniaku yang lebih hebat. Jadi masing-masing jemaat di Korintus itu berlomba, bersaing mengatakan aku yang paling hebat. Karena mereka berpikir semakin hebat karunianya maka semakin besar spiritual power yang dimilikinya. Tetapi intinya saudara bahwa lewat persaingan yang terjadi justru yang mereka bangun itu bukan tubuh Kristus tetapi demi kepentingan diri sendiri. Karena mereka berkata aku dan aku. Tetapi juga bukan hanya kepentingan diri sendiri dia juga memajukan diri sendiri. Karena karuniaku yang lebih hebat aku yang lebih penting. Aku harus lebih dihormati. tetapi Paulus mengingatkan bahwa sebenarnya tujuan dari pemberian karunia itu adalah untuk membangun tubuh Kristus. Jemaat bukan membangun diri sendiri. Saudara ketika kita bertumbuh sebagai tubuh Kristus sesungguhnya kita juga membangun diri kita sendiri. Tetapi ketika kita membangun diri kita sendiri maka bisa jadi tubuh Kristus tidak terbangun melainkan mengalami perpecahan. Membangun tubuh Kristus bukan menciptakan perpecahan. Ini yang pertama yang Paulus ingatkan. Bahwa ketika kita menggunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan pada kita Paulus ingatkan hati-hati ingat dibutuhkan kesatuan di dalam mengelola menggunakan dan mengembangkan karunia rohani itu. Hal yang kedua yang disampaikan oleh Paulus adalah ketika Anda dan saya menggunakan karunia rohani itu dibutuhkan kedewasaan rohani. Dibutuhkan kedewasaan rohani. Sekali lagi jemaat di Korintus memang jemaat yang kaya akan karunia tetapi mereka ternyata masih kanak-kanak dalam hal rohani dalam sikap mereka. Anda yang punya anak kecil mungkin akan melihat hal-hal yang lucu ketika melihat anak Anda bersaing dengan temannya. ketika seorang anak kecil mendapatkan sebuah mainan baru maka dia akan langsung membawa mainan itu berlari menjumpai teman-temannya. Di kota mungkin sudah jarang bergaul dengan teman-teman seusianya ya. Kalau anak-anak di kampung itu lari sana-sini sambil bawa mainannya. Kalau di sini main sendiri di kamar sendiri. Jadi kalau anak kecil itu punya mainan maka dia akan lari bawa mainan itu dan tunjukkan kepada temannya. Eh lu tahu gak gue punya mainan baru nih. Lu punya gak? Pasti gak punya lu. Kalau pun lu punya punya gue pasti lebih keren. Papa saya beli yang mahal. Itu yang dilakukan seorang anak kecil dan ternyata sikap seperti itulah yang diperlihatkan oleh Jemaat di Korintus. Mereka masing-masing menganggap bahwa karunia pribadi yang dimilikinya lebih baik, lebih keren, lebih hebat dari orang-orang di sekitar mereka. Maka sekali lagi ini mencerminkan mereka kaya akan karunia rohani tetapi kanak-kanak di dalam sikap dan pengertian rohani yang mereka miliki. Karena itu Paulus berkata dibutuhkan kedewasaan. Dewasa rohani itu artinya apa sih? sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-11 tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya bukan yang dikehendakinya tetapi yang dikehendakinya yaitu Tuhan sendiri atau roh kudus sendiri. Ketika kita berbicara mengenai dewasa dalam hal ini yang disampaikan oleh Paulus adalah yang pertama menyadari bahwa apa yang dikaruniakan kepadanya itu atau kepada jemaat itu hanyalah anugrah Allah. Saya berkotbah bukan karena saya hebat berkotbah memang saya melatih diri untuk berkotbah sejak begitu masuk STT kotbah pertama saya kami satu kelas itu satu angkatan 31 orang ketika belajar homiletik hermeneutik dan mulai mempraktekkan kotbah saya sudah mempersiapkan kotbah di kamar saya latihan lebih kurang setengah jam saya bisa kotbah tetapi saudara begitu kemimbar lima menit habis saya jadi bingung mau ngomong apa lagi gitu ketika saya maju ke depan semua teman saya yang 30 orang mundur semuanya saya bingung dosen juga bingung kenapa pada mundur pak takut dengar suara median wah itu makin panik sudah panik jadi kotbahnya tinggal 5 menit stres persiapan di kamar 30 menit sampai di mimbar cuma 5 menit habis tetapi kemampuan yang ada pada diri saya itu adalah karena anugerah Allah bukan karena saya hebat anda bisa memimpin pujian dengan baik itu bukan karena kemampuan anda walaupun anda dan saya sudah berlatih tetapi itu adalah anugerah Allah apa yang ada pada diri anda dan saya semata-mata hanya karena anugerah Allah bukan karena pencapaian bukan karena kehebatan kita bukan karena sesuatu yang saya kejar sedemikian rupa sekali lagi tidak mengabaikan persiapan dan perjuangan kita untuk itu tetapi sadarilah itu semua hanya anugerah karena Tuhan yang satu dan yang sama yang mengaruniakannya tetapi dewasa juga berarti saudara kita menghargai apa yang Tuhan sudah karuniakan bagi kita bukan hanya sekedar sadar tetapi hargai apa yang Tuhan sudah karuniakan ada satu ungkapan yang berkata sorry oke masuk ya one size doesn't fit for all ya one size doesn't fit for all artinya apa bahwa setiap orang itu punya kapasitas size yang berbeda katakanlah ukuran baju saya XL Musa Yunus menurut saudara apa double XL enggak L kalau Musa Yunus berkata begini aduh saya mau seperti bajunya Musa Midian supaya adil beliau pakai bahan dua meter saya kalau cuma satu setengah meter gue enggak mau mesti dua meter akhirnya beliau menuntut supaya XL bayangkan kalau baju XL dipakai oleh beliau kedodora sebaliknya kalau saya berkata enggak saya mau seperti Musa Yunus maka saya harus pakai baju L bisa bayangkan kalau saya pakai baju L itu nyangkut saudara begini karena bahunya enggak masuk one size doesn't fit for all itu hanya masalah fisik tetapi berbeda sedemikian juga dengan karunia rohani saudara karunia yang Tuhan percayakan kepada saya berbeda dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada Musa Yunus kalau ukuran baju tadi beliau lebih kecil tetapi kapasitas beliau dalam hal rohani saya percaya lebih besar dari apa yang Tuhan percayakan kepada saya dan itu enggak perlu kita merasa saling iri hati saya enggak harus menjadi seperti beliau beliau unik beliau punya kemampuan tersendiri beliau punya kapasitas tersendiri saya juga punya kapasitas tersendiri yang dapat saya lakukan adalah saya belajar menghargai apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saya dan saya tidak harus iri dengan apa yang Tuhan percayakan kepada beliau masing-masing kita Tuhan percayakan dan hargailah apa yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita jikalau kita menyadari itu adalah anugerah dan jikalau kita menghargai apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita maka itu berarti saudara yang kita muliakan itu cuma Tuhan bukan diri kita bukan diri kita kita hanya memuliakan Tuhan yang sudah menganugerahkan dan ketika kita menghargai apa yang Tuhan anugerahkan kita juga sesungguhnya sedang menghargai dia sang pemberi karunia itu yang ketiga ketika kita berbicara mengenai dewasa itu berarti mensyukuri apa yang Tuhan sudah karuniakan kepala kita menyadari menghargai dan mensyukurinya ayat yang ke sebelas C dikatakan seperti yang dikehendakinya yaitu yang dikehendaki roh kudus yang memberikan karunia itu roh Allah boleh berbuat sekendak hatinya dengan apa yang menjadi miliknya sendiri dia boleh memberikan kepada siapa dalam bentuk atau rupa karunia apa sesuai yang dikehendakinya saya boleh meminta tetapi yang memberikan adalah dia dalam bagian firman Tuhan yang lain dikatakan minta boleh enggak saya pernah meminta Tuhan berikan saya kemampuan untuk karunia bisa berbahasa lidah atau berbahasa roh tapi sampai di detik ini enggak tuh saya cuma bisa bahasa Batak bahasa Indonesia bahasa Inggris dikit-dikit yes or no sama I love you masih bisa ketika saya masih mengajar di sebuah sekolah ada murid saya itu dari satu gereja tertentu karena ingin bisa berbahasa roh di gereja mereka sampai buka les bahasa roh keren maka Paulus mengingatkan kamu harus menjadi dewasa dengan cara apa belajar bersyukur apa yang Tuhan sudah karuniakan kepadamu kecil atau besar itu anugerah hargai dan syukuri kalau saya belajar menyadari apa yang ada pada diri saya adalah anugerah kalau saya belajar menghargai apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saya dan saya belajar mensyukuri apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada saya adakah iri hati di hati kita seharusnya gak mungkin ada iri hati gak perlu merasa dia lebih hebat dari saya oh kok dia bisa ya kok gue gak bisa kok dia dihormat kok gue kagak enggak saudara masing-masing kita menerima apa yang Tuhan sudah percayakan dan jangan pernah mengambil apa yang Tuhan tidak percayakan karena ketika kita mengambil apa yang Tuhan tidak percayakan itu akan mendatangkan kutuk atau hukuman bagi diri kita sendiri karena itu berarti kita ingin membanggakan diri kita maka maka Paulus mengingatkan jikalau semuanya adalah anugrah kamu belajar menghargainya dan belajar mensyukurinya maka yang perlu adalah kembangkan setiap apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita gunakan semaksimal mungkin demi pembangunan tubuh Kristus karena satu saat nanti semuanya akan kita pertanggung jawabkan kepada dia kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan mengeraikan kebenaran itu di hati kami masing-masing untuk kami boleh memuliakan kau di dalam nama Yesus kami berdoa amin selamat menikmati